Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu siswa-siswiku Tetap semangat dalam belajar Untuk menuntut ilmu Jadilah nanti insan yang soleh dan soleha Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa Semoga dapat dipahami dan dimengerti Serta dapat diterapkan dengan mudah Sukses selalu ikuti tutorialnya berikut ini Menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa 1. Penjumlahan A. Bilangan pecahan berpenyebut sama Operasi penjumlahan pada bilangan pecahan Dapat dikerjakan apabila penyebutnya sudah sama Contoh Contoh ke satu 2 per 5 Ditambah 1 per 5 Sama dengan titik-titik Karena penyebutnya sudah sama Yang di bawah ini Sama-sama 5 Maka pembilangnya 2 dan 1 ini yang di atas Bisa langsung dijumlahkan dan penyebutnya tetap Langkah-langkah penyelesaiannya 2 Ini yang pembilang Ditambahkan dengan pembilang satunya Ini 1 Per 5 Jadi 1 Karena penyebutnya sudah sama Sehingga hasilnya adalah 3 per 5 Contoh berikutnya Nomor 2 1 per 4 Ditambah 2 per 4 Sama dengan titik-titik Karena penyebutnya sudah sama Sama-sama 4 Maka bisa langsung dihitung Tinggal langsung menjumlahkan pembilangnya 1 Ditambah 2 Dibagi Atau per 4 Penyebutnya sudah sama Langsung disebutkan 1 kali saja Itu 4 Jadi hasilnya 1 ditambah 2 Sama dengan 3 Per 4 Masih dalam penjumlahan Tetapi kali ini Bilangan pecahannya Berpenyebut beda Atau tidak sama Operasi penjumlahan pada Bilangan pecahan Biasa Dapat dikerjakan Apabila penyebutnya Sudah sama Jadi penyebutnya Harus sama dulu Contoh yang ke satu 2 per 3 Ditambah 1 per 4 Sama dengan titik-titik Karena penyebutnya Karena penyebutnya tidak sama Yaitu 3 dan 4 Maka penyebutnya Disamakan dahulu Dengan KPK Dari penyebutnya Yaitu KPK Dari 3 dan 4 Untuk menyelesaikannya Ada 2 cara Yang pertama Dengan cara mencari KPK Dari penyebutnya Yang kedua Dengan pola perkalian silang Dalam pembelajaran kali ini Kita akan menggunakan Pola perkalian silang Karena Lebih cepat dan praktis Langkah-langkah penyelesaiannya Adalah sebagai berikut Contoh Satu Dua per tiga Ditambah Satu per empat Sama dengan titik-titik Bila menemukan soal Seperti ini Pecahan biasa Ditambah pecahan biasa Dengan penyebut berbeda Maka Dikalikan silang Yang pembilang 2 ini Dikalikan dengan penyebutnya Yang sebelahnya ini Jadi 2 kali 4 Ditambah Pembilang yang sebelah kanan ini Dikalikan dengan penyebutnya Sebelah kiri ini Jadi Satu Dikali Tiga Per Yang penyebutnya ini Yang di bawah Dikalikan juga Tiga Tiga Kali empat Sehingga Dua Kali empat Delapan Ditambah Satu Kali tiga Tiga Per Tiga Dikali empat Dua belas Jadi hasil Jadi hasil akhirnya adalah Delapan Tambah Tiga Sebelas Per Dua belas Contoh Yang kedua Satu Per Tiga Ditambah Satu Per Dua Sama Dengan Titik Titik Satu Pembilangnya ini Sebelah kiri Dikalikan dengan penyebutnya Sebelah kanan Berarti Kali dua Ditambah Satu Pembilang sebelah kanan ini Dikalikan dengan penyebutnya yang sebelah kiri Yaitu Satu Kali Tiga Per Penyebutnya Dikalikan juga Tiga Kali Dua Sehingga Satu Dikali dua Sama dengan Dua Ditambah Satu Dikali tiga Sama dengan tiga Per Tiga Dikali dua Sama dengan enam Jadi hasil akhirnya adalah Dua Ditambah Tiga Lima Per Enam Contoh Yang ketiga Tiga Per Empat Ditambah Satu Per Dua Penyebutnya Tidak sama Maka Dikali Silam Yaitu Pembilang sebelah kiri Dikalikan dengan penyebut Di sebelah kanan Tanda Operasi hitung Tambah ini Di Tiga Dikali Dua Perhatikan warnanya Ditambah Ini Pembilangnya Dikalikan dengan penyebut Sebelahnya Satu Kali Empat Per Penyebutnya Dikalikan juga Empat Dikali Dua Kita hitung Tiga Dikali Dua Enam Ditambah Satu Dikali Empat Empat Dan Penyebutnya Empat Dikali Dua Delapan Maka Hasil Akhirnya Adalah Enam Ditambah Empat Sekuluh Per Delapan Karena Lebih Besar Pembilang Maka Ini Bisa Diubah Ke Bentuk Lain Ke Pecahan Campuran Nanti Akan Dibahas Khusus Pada Pertemuan Berikutnya Bagaimana Cara Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Campuran Tapi Untuk Kali Ini Hanya Pak Guru Sebutkan Saja Sepuluh Dikurang Delapan Dapat Dua Satu Kali Pengurangan Jadi Satu Sisanya Dua Per Delapan Atau Dengan Cara Dibagikan Sepuluh Dibagi Delapan Satu Sisa Dua Per Delapan Dan Ini Masih Bisa Disederhanakan Bagaimana Cara Menyederhanakan Pecahan Biasa Nanti Juga Akan Dibahas Pada Pertemuan Khusus Pada Pembelajaran Berikutnya Dua Per Delapan Disederhanakan Sama Sama Dibagi Dua Dua Dibagi Dua Satu Delapan Dibagi Dua Empat Jadi Hasilnya Satu Satu Per Empat Yang Berikutnya Dua Pengurangan Bilangan Pecahan Berpenyebut Sama Operasi Pengurangan Pada Bilangan Pecahan Dapat Dikerjakan Apabila Penyebutnya Sudah Sama Maksudnya Pecahan Biasa Sama Saja Syaratnya Dengan Penjumlahan Tadi Contoh Yang Pertama Tiga Per Lima Dikurang Satu Per Lima Ini Penyebutnya Yang Dibawa Perhatikan Tandanya Atau Warnanya Merah Sama Angkanya Berarti Penyebutnya Sudah Sama Jadi Yang Dioperasikan Hanya Pembilangnya Atau Yang Diatas Ini Keterangannya Karena Penyebutnya Sudah Sama Maka Pembilangnya Bisa Langsung Dikurangkan Dan Penyebutnya Tetap Lima Langkah Langkah Penyelesaiannya Yaitu Tiga Dikurang Satu Per Lima Jadi Hasil Akhirnya Adalah Dua Per Lima Tiga Dikurang Satu Dua Per Lima Contoh Yang Kedua Masih Dalam Pecahan Biasa Berpenyebut Sama Tiga Diku Per Empat Tiga Per Empat Dikurang Dua Per Empat Perhatikan Penyebutnya Sudah Sama 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 Empat Jadi Tinggal Mengoperasikan Pembilangnya Tiga Dikurang Dua Per Empat Hasil Akhirnya Tiga Dikurang Dua Satu Per Empat Masih Dalam Pengurangan Tetapi Kali ini Bilangan Pecahannya Berpenyebut Beda Atau Tidak Sama Operasi Pengurangan Pada Bilangan Pecahan Dapat Dikerjakan Apabila Penyebutnya Sudah Sama Itu Kita Pegang Dan Selalu Kita Ingat Untuk Operasi Hitung Penyumlahan Dan Pengurangan Pecahan Biasa Contoh Yang Pertama Untuk Penyebut Yang Beda 6 Per 7 Dikurang 3 Per 4 Sama Dengan Titik Titik Karena Penyebutnya 7 Dan 4 Tidak Sama Maka Penyebutnya Disamakan Dahulu Dengan KPK Dari Penyebutnya Yaitu KPK Dari 7 Dan 4 Untuk Menyelesaikannya Ada Dua Cara Diingatkan Lagi Yang pertama Dengan Cara Mencari KPK Dulu Dari Penyebutnya Dan Cara Yang kedua Dengan Pola Perkalian Silam Kali Ini Dalam Pengurangan Tetap Kita Akan Menggunakan Pola Perkalian Silam Karena Lebih Cepat Dan Lebih Praktis Langkah Langkah Penyelesaiannya Adalah Sebagai Berikut Contoh 1 6 Per 7 Dikurang 3 Per 4 Sama Dengan Titik Titik Perhatikan Penyebutnya Beda Maka Harus Pakai Pola Perkalian Silam Untuk Menyamakan Penyebutnya Jadi Caranya 6 Pembilang Sebelah Kiri Dari Tanda Kurang Ini Dikalikan Dengan 4 Penyebut Sebelah Kanan Jadi 6 Dikali 4 Dikurang Ini Juga Pembilang Sebelah Kanan Dikalikan Silam Kepada Penyebut Sebelah Kiri Dari Tanda Operasi Hitung Kurang Ini D3 Dikali 7 Per Penyebutnya Juga Dikalikan 7 Dikali 4 D 6 Dikali 4 24 Dikurang 3 Kali 7 21 Per 7 Dikali 4 28 Sehingga Hasil Akhirnya 24 Dikurang 21 3 Per 28 Contoh Yang Kedua 5 Per 8 Dikurang 3 Per 7 Penyebutnya Beda 8 7 Dan 7 Angka 5 Pembilang Sebelah Kiri Dikalikan Dengan Penyebut Sebelah Kanan 7 Dikurang 3 Pembilang Sebelah Kanan Dikalikan Dengan Penyebut Sebelah Kiri 8 Jadi 3 Dikali 8 Per Penyebutnya Juga Dikalikan 8 Dikali 7 Jadi Kita Hitung 5 Dikali 7 35 Dikurang 3 Dikali 8 24 Per 8 Dikali 7 56 Hasil Akhirnya 35 Dikurang 24 11 Per 56 Contoh Yang Ketiga 3 Per 4 Dikurang 3 Per 7 Perhatikan Penyebutnya Tidak Sama Lagi Maka Pembilang Yang Sebelah Kiri Ini Dari Tanda Operasi Hitung Kurang Ini Dikalikan Dengan Penyebut Yang Sebelah Kanan 3 Dikali 7 Dikurang Ini Sebelah Kanan Pembilang Dikalikan Dengan Penyebutnya Yang Sebelah Kiri 3 Dikali 4 Per Penyebutnya Dikalikan 4 Dikali 7 Jadi Kita Hitung 3 Dikali 7 21 Dikurang 3 Dikali 4 12 Per 4 Dikali 7 28 Jadi Hasil Akhirnya Adalah 21 Dikurang 12 Adalah 9 Per 28 Jadi Hasilnya 3 Per 4 Dikurang 3 Per 7 Sama Dengan 9 Per 28 8 Demikian Pertemuan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Ikuti Terus Tahapan Demi Tahapan Pembelajaran Di Channel Ini Dengan Cara Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Loncengnya Sehingga Tidak Tidak Ketinggalan Jika Ada Video Baru Dan Pembelajaran Baru Akhir Kata Semoga Nantinya Menjadi Insan Yang Berhasil Sukses Dan Menjadi Insan Yang Soleh Soleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh